Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Niswatul Hasanah dengan NIM 20.11.90.96 Dari kelas PAI F Disini saya akan Memperpresentasikan Tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan Dengan judul Eksploitasi pembelajaran LN Google Classroom pada masa pandemi Langsung saja Menurut Muayyada dan Nur Fatmawati Jurnal Ilmu Pengataan Sosial Pemanfaatan Teknologi Pembelajar E-Learning Google Classroom Pada mata pelajaran IPS tahun 2020 Menjelaskan bahwa Teknologi komunikasi adalah Segala sesuatu yang berkaitan Dengan penggunaan alat untuk Memproses dan mengirimkan informasi Dari satu perangkat ke perangkat lainnya Cakupan berkenaan dengan Dan transfer pengetahuan dari pendidik Ke peserta didik Juga dibantu oleh teknologi komunikasi Buktinya, guru menyampaikan materi Dan penugasan Serta pengumpulan data Diartikan sebagai bentuk komunikasi Dua arah antara siswa dan guru Studi mata pelajaran IPS Sangat membutuhkan bantuan teknologi Di pas kondisi masa pandemi Bahkan semua mata pelajaran Yang diajarkan di satuan lembaga pendidikan Belajar online adalah sistem yang menggunakan peralatan jaringan komputer Dan akses internet dalam mengakses belajar Beberapa komponen tersebut Di antaranya infrastruktur learning Sistem dan aplikasi learning Dan isi learning E-learning merupakan Bentuk variasi kegiatan pembelajaran Yang memberikan suasana Berbeda dari biasanya Kepada siswa Sehingga terhindar dari kesan Membosankan di dalam kelas Dengan memanfaatkan teknologi informasi Dan media online Penggunaan Google Classroom Dalam pembelajaran learning Memuat alasan keterbatasan biaya Dalam membeli kota Atau jaringan singal yang tidak memadai Sehingga video komponen tidak bisa dilakukan Materi yang terkadang memiliki ukuran besar Sehingga memori HP penuh Serta penugasan yang tidak bisa terintegrasi dengan baik Maka menggunakan Google Classroom ini sebagai medianya Penggunakan learning dapat memperkaya sumber informasi topik yang dikembangkan dalam pembelajaran Dapat diporolah berbagai bentuk informasi Antara lain Informasi tertulis atau dokumen Sumber lisan dan hasil performance yang terlihat Hal ini dapat dilihat melalui visualisasi media learning Selainnya yang mengubah media Mengubah beberapa paradigma Penelitian dalam pembelajaran sosial Baik dalam bentuk materi Metode pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran Yang mana lebih ditenkankan pada media pembelajaran Dan keaktifan para siswa Penelitian dalam air learning Akan dilakukan agar pelajar mampu membagi waktu Untuk melatih kemandirian dan tanggung jawabnya Sebabnya adalah Air learning dianggap mampu menarik Dan membuat siswa aktif di kegiatan pembelajaran Menurut NURSID, materi IPS bertujuan Untuk menumbuhkan potensi siswa Agar tanggap terhadap problematika sosial Yang terjadi di masyarakat Memiliki sikap positif yang dalam Mengoraksi segala ketidakseimbangan yang terjadi Serta pandai mengatasi setiap masalah sehari-hari Yang mengganggu kehidupan pribadi Maupun kehubungan sosial Beberapa keuntungan dari pembelajar learning pendidikan Di antaranya Sumber invasi beragam dan terampai besar Peningkatan asyabilitas belajar Peningkatan kualitas pembelajaran Informasi baru dan program baru Dapat diadopsi dengan cepat Dan proses belajar lebih fleksibel Yang mana tidak terikat ruang dan waktu Ada pun menurut penelitian ITVAKAR Tahun 2016 Beberapa keunggulan Google Classroom Di antaranya Mudah digunakan Hemat waktu Fleksibel dan gratis Serta ramah seluler Selanjutnya Menurut Unik Hanifah Sasatila dan kawan-kawan Jurnal Pendidikan Dasar Dalam Pemanfaatan Teknologi Media Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19 Menjelaskan bahwa Dalam dengan adanya teknologi informasi Dan komunikasi yang sekarang bergembang Sangat pesat ini Mampu digunakan Untuk menjadi penunjang Di dalam terselenggaranya Proses belajar Mengajari secara jauh Proses belajar dan mengajari Yang dilakukan dengan manfaatkan Dan menggunakan teknologi informasi Dan komunikasi ini Merupakan salah satu Bimbingan dari pengajar Untuk senantiasa Memfasilitasi Pembelajaran yang efektif Bagi pengajar di dalam Melakukan pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19 Dengan begitu Teknologi yang akan Lebih memiliki manfaat yang luas Yang tidak kita gunakan Sebagai hiburan semata Namun juga Mampu kita gunakan Sebagai hiburan semata Namun juga Mampu kita gunakan Untuk mengakses Setiap pembelajaran Menggunakan platform Yang ada dengan baik Dan tidak akan gagal Menurut Muhammad Faisul Amiruddin Dan Yasi Ari Karani Jurnal Pendidikan Agama Islam Pemanfaatan Media Dan Teknologi Digital Dalam mengatasi Masalah pembelajaran Di masa pandemi 2021 Menjelaskan Bahwa menurut Munir Pembelajaran digital Merupakan suatu sistem Yang dapat Memfasilitasi Pembelajaran yang lebih luas Lebih banyak Serta bervariasi Hal ini Menjadi penting Dalam pembelajaran digital Saat ini Yalah Perlunya interaksi Antara siswa dan guru Dalam memanfaatkan Media pembelajaran daring Ada pun ciri-ciri Pembelajaran online Menurut Flindes Se-Universiti Dalam jurnal Fitriani Tahun 2020 Di antaranya Pembelajaran individu Tersebut ruptur Dan sistematis Keaktifan Serta konektivitas Menurut Zahiyah Binti Kosim Dan Abdul Rosal Bin Ahmad Berpendapat Bahwa Pembelajaran online Dapat dilakukan Secara kelompok Interaksi Maupun mandiri Karena media Elektronik Dapat digunakan Sebagai bahan Ajar yang simpan Mandiri Yang dapat Diakses Siapa saja Kapan saja Dan dimana saja Melalui teknologi internet Dapat disingkulkan Pembelajaran digita Bagi pengajar Merupakan Metode Sarana Komunikasi Yang mampu Memberikan Manfaat Bagi Pembelajar Guru Manfaat Mahasiswa Dan dosen Dalam memahami Karakteristik Pembelajaran digital Akan memanfaatkan Secara optimal Demi tercapainya Sebuah Pembelajaran Yang diinginkan Penggunaan Pembelajaran digital Tidak menutup Kemungkinan Dapat memberikan Keuntungan Sebagai media Pembelajaran Yang menyenangkan Dapat kita Pahami Bahwa Dalam pembelajaran digital Merupakan Kesiapan Baik Variasi Kompetensi Yang dimiliki Yang tertuju Pada pendidik Dan peserta didik Kedua kompetensi Tersebut Dalam implementasinya Adalah Tercapainya Terujuan Pembelajaran Baik dari segi Kognitif Afektif Dan psikomotorik Dalam Pembelajaran Dalam materi Pembelajaran Harus bersifat Self-instructor Maksudnya Belajar mandiri Berdasarkan Kutipan dari Handoko Dan Waksito Tahun 2021 Blended Learning Atau Pembelajaran Gabungan Merupakan Konsep Pembelajaran Yang menggabungan Antara Pembelajaran Online Atau Daring Dengan Tatap Muka Pelajaran Digital Yang ini Yang didalamnya Terdapat Moda Pembelajaran Blended Learning Yang mengominalisikan Antara Tatap Muka Dan Learning Dan komponen Di antaranya Pembelajaran Tatap Muka Pelajaran Mandiri Pembelajaran Berpaksa Masalah Pembelajaran Tutorial Pembelajaran Kolaboratif Dan Evaluasi Hal yang Dikemukan Oleh Klien Bahwa Guru Harus Memiliki Kemampuan Strategi Yang Dianggap Cocok Dengan Keadaan Mengutip Dari Fitriani Tahun 2020 Learning Management System Atau Sistem Management Pembelajaran Merupakan Suatu Sistem Teknologi Informasi Yang Dikembangkan Untuk Mengelola Dan Mendukun Proses Pembelajaran Mendistribusikan Materi Dan Pengajar Dan Pendidik Berdasarkan Pemanfaatan Dan Teknologi Digita Dalam Mengatasi Permasalahan Di Masa Pandemi Memiliki Proses Yang Sangat Baik Terutama Dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Dalam Belajar Masa Kini Strategis Pembelajaran Dan Moda Pembelajaran Digita Yang Tepat Yang Digunakan Saat Proses Pembelajaran Masa Pandemi Dengan Media Pembelajaran Dan Teknologi Yang Dikembangkan Harus Mampu Mengangkat Nilai-nilai Kemanusiaan Dengan Terciptanya Layanan Pendidikan Yang Bermutu Dan Efesien Demikian Presentasi Dari Saya Bila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Semoga Dalam Saya Mempresentasikan Ini Dapat Bermanfaat Terima Kasih Waakhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai